Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, kembali diperiksa polisi selasa siang terkait kasus dugaan penggelapan sebidang tanah di Curug, Tangerang, Banten. Pemeriksaan ini merupakan kelanjutan dari pemeriksaan yang telah dilakukan kamis lalu. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, kembali menjalani pemeriksaan Polda Metro Jaya yang kedua kalinya terkait kasus penggelapan tanah di kawasan Curug, Kabupaten Tangerang, seluas 3.000 meter persegi. Saat tiba di gedung Direkturat Kriminal Umum, Sandiaga tak berkomentar saat dicecar pertanyaan dari awak media. Eko Budi melaporkan, Sandiaga juga tidak membawa berkas apapun terkait pemeriksaan kasus penggelapan tanah ini.